Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan Kembali mengenai info singkat terkait dengan seleksi P3K Kemenang tahun 2024 Oke kawan-kawan atau bapak ibu dimanapun kalian berada Kita selalu berdoa dan sama-sama mendoakan Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat Dan tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari Di sini kami ada informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K Tahap pertama untuk Kementerian Agama Terutama masalah formasi Mohon izin coba kami bacakan catatan singkat kami Yang pertama untuk formasi saat ini belum tersedia Menurut info dari berita WIB Kemenang RI Proses pemilihan formasi bisa dilakukan tanggal 25 Oktober 2024 Namun silakan nanti dipantau saja dan cik jangan berkala Dari sekarang sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 Di SSJSN atau Media Sosial Resmi Kemenang RI Untuk sumber masalah formasi tadi Silakan nanti dibaca di bagian berita Di WIB Kemenang Republik Indonesia Kemenang.gudut.id Pendetakan seleksi P3K Kemenang Tahap 1 dibuka di 1 Oktober 2024 Dibaca pelan-pelan Di bagian di sini Pemilihan formasi bisa dilakukan tanggal 25 Oktober 2024 Jelas Kang Danny Jadi ini sumbernya terkait dengan formasi Oke kita lanjut Kecatan kami selanjutnya Untuk masalah PDM silakan nanti dipantau dan cik saja secara bengkala Yang ketiga bagi yang belum buat akun SSJSN silakan dibuat akun sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ada Yang keempat Secara umum Nantinya jangan tergesa-gesa melakukan resumur Sangat peliti Baca dengan tenang dan cermati petunjuk yang ada Baik itu petunjuk tertulis Ataupun petunjuk langsung live Jika ada nantinya Supaya jangan gagal seleksi administrasi Itu yang kita hindari Yang kelima Silakan nanti coba tanyakan kepada admin Kemenang Pusat Kemenang Kabupaten Kota Atau kanwil Jika ada perseratan atau dokumen Atau format isian yang kurang begitu jelas Baik lewat media sosial Seperti Instagram, Facebook Atau bisa melalui pengantaran lainnya Yang keenam Ini poinnya Sambil menunggu formasi keluar Alangkah baiknya Persiapkan apa yang bisa dipersiapkan Terkait dengan dokumen perseratan yang diperlukan Kecuali Untuk surat lamaran Surat pernyataan Dan surat keterangan pengawan kerja Silakan dibuat konsep atau dengap terlebih dahulu Jangan disekin Hanya sebagai persiapan Sambil kita menunggu Kemungkinan adanya Petunjuk lain juta Atau video live Terkait dengan Tata cara teknis atau juknis Mendep tangan Dari kemenang M.I. Pusat Atau kanwil setempat Oke Kalian-kalian tahu Bapak Ibu Jadi intinya Apa yang bisa dipersiapkan Terkait dengan dokumen perseratan Silakan persiapkan terlebih dahulu Kecuali saran kami Untuk surat lamaran Dan surat pernyataan Dan surat keterangan pengawan kerja Silakan dibuat konsep Atau dengap terlebih dahulu Jangan disekin Kita menunggu juknis Lanjutan atau video live Dari kemenang pusat Ataupun kanwil setempat Mudah-mudahan nanti Dalam beberapa hal ke depan ini Ada Petunjuk lanjutannya Kita harapkan tentunya Kita bisa lolos seleksi administrasi Di tahun ini Mudah-mudahan semuanya Diberikan kemudahan Mengikuti serangkaian Pendaptangan seleksi P3K Kemenang tahun 2024 Sampai nantinya Sukses Dan berhasil Menjadi P3K Oke Itu harapan Kita semua Non-ASN Di bawah Naungan Kementerian Agama Itu saja Kawan-kawan dan Bapak-Ibu Kiranya bisa kami sampaikan Mohon maaf Jika dalam penyampaian kami Banyak kekurangan atau kehilapan Akhirnya Kami sudah menunjukkan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barangka Db 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 Db